Kita lanjutkan informasi di pagi hari ini pemirsa dari Pekan ke-31 BRI Liga 1 Trend positif Borneo FC akhirnya terputus setelah kalah 4 gol tanpa balas dari Madura United Jadi pertandingan lain Persiji Jakarta kembali meraih 3 angka usai menumbangkan Persis Solo dengan skor 1-0 Persiji Jakarta membilik 3 angka ketika menjamu Persis Solo di Stadion Utama Glorabung Karno Jakarta pada Pekan ke-31 BRI Liga 1 Rabu Petang Persiji Jakarta yang unggul jumlah pemain setelah Gavin Kwan Hukum Kartu Merah punya peluang untuk unggul melalui sundulan Masih Gayos pada menit ke-44 Namun bola belum masuk ke gawang tim tamu Di babak kedua Persiji Jakarta yang juga bermain dengan 10 orang setelah Syahirian Abimanyu dapat kartu kuning kedua Akhirnya unggul berkat gol sundulan Marco Simic pada menit 79 Tidak ada lagi gol tercipta hingga laga rampung Macan Kemayoran menang 1-0 Di pertandingan lain trend positif Borneo FC yang tidak terkalahkan dalam 18 laga beruntun Akhirnya dihentikan oleh Madura United yang menang 4-0 di Stadion Batakan Balikpapan, Kalimantan Timur Rabu Sore Madura United membuka keran gol lewat aksi Malik Risaldi di penghujung bapak pertama Disusul gol dari Francisco Rivera pada menit ke-52 Ditambah gol dari Jaja alias Hugo Gomez 5 menit berselang Dan ditutup dengan gol dari Bayugatra pada masa tambahan waktu Dan ditutup dengan gol lewat aksi Malik Risaldi di penghujung bapak pertama Beri tinggal di penghujunga Beri tinggal di penghujung bapak pertama Terima kasih.